Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Emrakib Jamari Dari Pekanbaru, Riau, Indonesia Sekarang saya akan Akan menyampaikan Umar Kisah lucu Yang ke-38 Kisah lucu Yang ke-38 ini Ini berasal dari Abu Nawas Kisah Abu Nawas Pada satu hari Khalifah Ingin mencari Kambing Yang panjang tanduknya Satu hasta Untuk apa? Untuk membayar nazarnya Kalau sekali ini Aku mendapatkan Anak Anak laki-laki Aku akan Aku bernazar Akan menyembeli akikahnya Dengan menyembeli dua ekor kambing Yang panjang tanduknya Yang panjang tanduknya satu hasta Rata-rata Rata-rata ya Satu setengah jengkal Kalau sampai satu hasta Ini kan hampir dua jengkal Tiga jengkal ya satu hasta Dua jengkal setengah Tidak ada Dua jengkal setengah Tidak ada yang begitu Nah kemudian Karena dicari-cari Tidak ketemu Bertanyalah orang Kepada Abu Nawas Keluarga Khalifah Bertanya kepada Abu Nawas Wahai Tuhan Abu Nawas Penasihat Khalifah Bagaimana caranya Mau membayar Nazar Membayar Nazar Khalifah ini Anaknya laki-laki telah lahir Nazarnya Itu Harus Menyembeli kambing Untuk akikahnya Yang panjang tanduknya Satu hasta Satu hasta itu kan panjangnya Tanduk sapi Atau tanduk kerbau Tanduk kambing Tidak ada di tempat itu Walaupun di Afrika Mungkin ada Tapi payah mencarinya Sudah tiga bulan mencarinya Di sekitar itu Keluarga Khalifah Mencari Tidak ketemu Nah Sampai kepada Abu Nawas Memangnya Seberapa Panjangnya Panjangnya Tanduk yang didapati Ya tidak sampai Satu hasta Nah kalau lebih Satu hasta Boleh enggak Boleh Paling kurang Satu hasta panjangnya Kalau lebih boleh Baik Kata Abu Nawas Datanglah dia Coba siapkan Dua ekor kambing Yang terpanjang Tanduknya yang Kalian miliki Ya Tapi satu Satu hasta Lebih boleh ya Boleh Tidak boleh Kurang Dari satu hasta Maka berkumpul Orang ramai-ramai Di depan istana Bukan hanya Ulama yang diundang Pendeta pun Ada yang diundang Di kalangan orang Nasrani Ahli-ahli hukum Ahli-ahli pendidikan Ahli adat Dikumpulkan semua Abu Nawas Menjamin Bahwa Nazar Khalifah itu Bisa dibayar Dengan tanduk Kambing yang seperti itu Tapi Abu Nawas Bisa ketemu Mari kita Saksikan Beramai-ramai Maka para ulama Para pendeta Duduk paling depan Pemuka adat Duduk paling depan Masyarakat Menonton Sekeliling Mau melihatkan Kambing Yang penyang tanduknya Lebih dari satu hasta Nah Sampailah Saatnya Hari-hanya Anak itu Sudah Dihias Tempat duduknya Tempat buayanya Juga bagus Lalu Kata Abu Nawas Baiklah Bapak-bapak Saudara-saudara sekalian Mana kambingnya Nah ini kambingnya Kambing biasa saja Tidak ada begitu Panjang tanduk Biasa-biasa saja Dan kemudian Anak kecil itu Mana Bayinya Oh ini Wahai Abu Nawas Nah Coba lihat Ini ada ulama Ada pendeta Saksikan Saya Menyatakan Bahwa Mendapatkan Kambing Yang Tanduknya Lebih Dari Satu hasta Oh iya Coba lihat Mana kambingnya Bawa ke sini Dibawalah Kambingnya Mendekat kepada Abu Nawas Mana bayinya Yang akan diakikahkan itu Dibawalah Bayi itu Lalu Hampir dua hasta Anak kecil Nah Sekarang saya bertanya Kepada ulama Pada pendeta Yang duduk di depan Katanya Tanduk kambing ini Harus Lebih dari Satu hasta Tadi saya ukur Memang lebih Dari satu hasta Anak kecil ini Wah Bisa diterima Atau tidak Tersenyumlah Semua pendeta Dan ulama Ya ya Lebih dari satu hasta Tapi satu hastanya Anak kecil Nah Lalu Ada orang yang Memprotes Tunggu dulu Abu Nawas Orang Ini khalifah Mengatakan Tanduk kambingnya Panjang satu hasta Atau lebih Kan hasta Orang tua Bukan hasta Anak kecil Ini hasta Anak kecil Yang kamu Membandingkan Ke tanduk kambing itu Lalu Abu Nawas Bertanya kepada Khalifah Khalifah Ketika Bernazar kemarin Adakah khalifah Menyebutkan Bahwa tanduk kambingnya Harus panjang Satu hasta Lebih Hastanya Orang dewasa Ada sebutkan begitu Tidak Apa khalifah Bilang Khalifah Hanya menyebutkan Satu hasta Saja Tidak ada Disebutkan Hasta Anak kecil Atau Hasta Orang besar Sekarang Lebih dari Satu hasta Anak kecil Nah Ini nazarnya Bisa dibayar Atau tidak Wahai para ulama Para pendeta Pemuka adat Pemuka agama Ahli hukum Bisa atau tidak Semuanya mengatakan Bisa Sambil tertawa Terbahak-bahak Hebat Abu Nawas ini Katanya Benar Memang Khalifah itu Tidak pernah Menyebutkan Harus hasta Orang dewasa Tapi juga Tidak menyebutkan Hasta anak kecil Maka Kesempatanlah Abu Nawas Memanfaatkan Satu hasta Lebih Hastanya Anak Kecil Nah Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Disitu lucunya Abu Nawas tadi Lucu dia Dalam Menilai Panjangnya Tanduk kambing itu Lebih dari Satu hasta Anak kecil Kesempatan Dia membuat Lucu itu Mengambil Keputusan hukum itu Karena Memang Khalifah Tidak pernah Menyebutkan Satu hasta Orang dewasa Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian Kebijakan Abu Nawas Ini Nah Bagi orang-orang Awam Sekedar untuk Lucu-lucu Saja Tapi bagi Ahli hukum Itu sebetulnya Diajari Oleh Abu Nawas Tandi Teliti Dalam Menyebut Kata-kata Apalagi Yang berkaitan Dengan hukum Nah Umpamanya Telah Dijual Tanah Kepada Seorang Harganya 20 juta Jangan Tanah Begitu Saja Bisa Tanah Segala Macam Tapi Sebutkanlah Sebidang Tanah Yang terletak Di tempat Tertentu Baru bisa Jadi disebutkan Sebentar ya Bapak Ibu Saudara sekalian Ini Ada yang Menelpon Kita Sambut Terlebih dahulu Ya Assalamualaikum Itu Balik Balik Jadi Suat G Ha Biarlah Dapur Ibu Dua Kan Berdua Kan Ha Yalah Terima kasih Assalamualaikum Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara Jadi kalau kita Menyebutkan Satu kata Itu harus Jelas Dan Harus Terukur Terikat Terukur Jangan Menyebutkan Tanah Saja Setelah dijual Tanah Kepada Asyano Nah Harus Sebutkan Ujungnya Sebidang Tanah Letaknya Dimana Posisinya Nah Begitu juga Kalau menazar Tadi Menazar Bahwa Akan mencari Kambing Yang panjang Tandungnya Satu Hasta Harus Seharusnya Disebutkan Satu Hasta Orang Dewasa Nah Kemarin itu Ada berita Tentang Banjir Bagaimana Banjir Di kampar Kemarin itu Tergenang Sampai Ke Halaman Halaman Rumah Orang Berapa Dalamnya Sampai Di betis Setelah Pergi Kesana Gak Sampai Ke betis Hanya Pergelangan Kaki Rupanya Betis Anak Kecil Nah Sampai Ukuran Betis Anak Kecil Kenapa Karena Waktu Banjir Banjir Itu Anak Kecillah Yang Paling Bergembira Jadi Seukuran Betis Kata Orang Itu Seukuran Betis Anak Anak Kecil Anak SD Anak TK Yang hobi Main Main Air Bukan Betis Yang Orang Dewasa Masya Allah Makanya Di dalam Surat Al-Hujurat Ayat 6 Dinyatakan Wa Iza Apabila Kamu Mendapat Berita Dijelas Dijelas Betul Berita Itu Dulu Tabayun Atau Klarifikasi Bina Ba'in Fata Bayyanu Hendaklah Kamu Jelaskan Betul Jadi Harus Jelas Yang berkaitan Dengan Hukum Apalagi Betul Harus Betul Betul Jelas Kalau Kurang Jelas Diperjelas Itulah Perlunya Penafsiran Para Ahli Saksi Saksi Gunanya Untuk Apa Untuk Memperjelas Memperkuat Supaya Jangan Salah Mengambil Keputusan Hukum Kalau Salah Mengambilkan Keputusan Hukum Antum Nadimin Nanti Kamu Akan Menyesal Inja Akum Binaba In Fatabayan Jika Kamu Mendapat Suatu Berita Tentang Sesuatu Harus Jelas Fatabayun Kamu Perjelas Lagi Tabayun Bisa Tabayun Dengan Saksi Ahli Bisa Saksi Yang Ada Di Tempat Bisa Bermacam Macam Cara Yang Penting Tabayun Nah Saya Sendiri Pribadi Pernah Merasakan Dapat Berita Yang Tidak Saya Tabayun Langsung Saya Percaya Akibatnya Jadi Putus Cinta Yang Kesekian Kalinya Gara-gara Tidak Tabayun Waktu Itu Sedang Populer Pula Nyanyi Sakit Gigi Dari Megizet Apa Katanya Putus Lagi Cintaku Putus Lagi Ikatan Kasih Sayangku Dengan Mua Putus Lagi Gara-gaya Gara Tidak Tabayun Masya Allah Kadang-kadang Manusia ini Baru Dia ingat Setelah Mengalami Setelah Kecewa Baru Dia Katakan Oh Ya Saya Tidak Tabayun Dahulunya Kalaulah Saya Tabayun Tidak Cepat Emosi Tentulah Cinta Tidak Putus Tentu Aku Tidak Jadi Begini Nah Tapi Gara-gara Tidak Tabayun Putus Cintanya Nah Kalau Orang Yang Dalam Bidang Hukum Tidak Tabayun Ya Salah Mengambil Keputusan Kita Rugi Orang Lain Pun Rugi Nah Bapak Ibu Sudara-sudara Sekalian Kisah Lucunya Itu Tadi Nah Harus Diingat-ingat Yang Ketiga Puluh Delapan Masya Allah Nah Ini Sebentar Bapak Ibu Sudara-sudara Sekalian Ini Jalannya Sedang Tertutup Harus Harus kita Buka Terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ya Terlebih dahulu Ya Err топ-an An Ibu Tidak Ibu Tidak Bukk Ibu Tidak 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 Nah Bapak Ibu Serta saudara-saudara sekalian Kisah lucu Abu Nawas Yang ke-38 Dia bisa membayarkan Nazar Bisa mendapatkan kambing yang panjang Tanduknya satu hasta Tapi bukan satu hasta orang dewasa Satu hasta anak kecil Karena Orang tuanya tidak menyebutkan Harus satu hasta orang dewasa Itulah kesempatan Abu Nawas Untuk Mencari celah Untuk menyelesaikan Hukum yang sangat unik Banyak orang yang tidak bisa menyelesaikannya Tapi Abu Nawas Bisa menyelesaikannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamdul Demikianlah Bapak Ibu Serta saudara-saudara sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meredai kita semua Semoga kisah Abu Nawas Kisah Tanduk kambing Panjangnya sehasta Semoga bermanfaat Bagi kita semua Wabillahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Our Wabarakatuh Wam Rek Begini Hib